assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih berjumpa saya di channel arpa eksperimen kali ini kita mau menservis CVT bersihkan CVT vario 150 ini nah sekaligus saya mau mengukur perbandingan antara pulinya vario dengan pulinya PCX nah disini saya udah ada kipasnya PCX lokal K97 nah ini diameternya tuh lebih besar daripada punya nya vario jadi secara potensi tenaganya harusnya bagusnya yang ini kalau dengan settingnya sama-sama pas ya Nah jadi selisihnya nanti berapa milih saya belum belum ukur langsung apakah mepet keringkes atau tidak nah sebenarnya kipas ini akan saya pasangkan dengan puli n-mac yang kemarin di video yang sebelumnya jadi kipasnya pulinya besar dan puli kipasnya juga diperbesar nah cuma karena kali ini kita lagi bongkarnya yang vario yang 150 yang standar jadi mau ukur dulu selisihnya berapa antara perbandingan pulinya PCX dengan pulinya vario nah penasaran langsung kita coba aja kita pindah nah ini perbandingannya kurang lebih seperti ini ya nah jadi kalau vario 150 vario 125 itu masih sama sih kalau puli kipasnya masih kode KZR seperti vario 125 lama sampai yang vario generasi terakhir masih sama ya Nah kalau yang ini kipasnya punya PCX PCX lokal nah jadi secara perbandingannya itu ini sepertinya ini tinggal PNP sih nah lebih jelasnya kita ukur aja nah lebih enaknya mungkin kita bongkar dulu sekalian kita mau bersih-bersih nah perbandingannya antara pulinya vario dengan pulinya PCX nah lumayan ya selisihnya nah segini nih sisihnya jadi sebenarnya kalau vario bisa pakai set punya PCX atau kombinasi PCX dengan puli NMAX ya atau puli Aerox cuma kalau pakai NMAX itu kipasnya jelas nggak bisa karena beda alur giginya jadi ini saya mau kombinasikan dengan punya NMAX cuma kali ini kita ukur dulu aja apakah perubahan atau tinggal pasang nah ini kita lepas dulu aja yang ini ya kotorannya sangat kotor sekali bisa dilihat ini sekalian servis cuma saya udah hilang sama yang punya nah kotor sangat kotor sekali itu masih oke lah lumayan nah sekarang kita coba apakah PNP nah ternyata masih muat keringkisnya alias PNP nah masih ada sisa sekitar 3 mili setengah jadi lebih besar ya jadi sebenarnya kalau mau set pakai PCX vario PNP cuma kalau enak nggaknya itu perlu perlu disetting ulang derajatnya nah karena perbandingannya jarak V-bell nya kalau vario disini nah kalau PCX disini jadi kalau langsung dipasang pakai PCX nanti V-bell nya nggak bisa turun yang menyebabkan tarikan awalnya jadi lelet malahan nah kita bersihin dulu aja nanti kita kombinasi coba ini pakai rumah roller vario hasilnya lebih baik apa nggak ini bisa buat nanam jagung nah ini penyebab menjadi tarikannya getar sangat kotor sekali big-bell nya masih lumayan ya soalnya ini kilometer masih sekitar 18 ribu nah kita bersihin dulu nanti kita coba pakai kipasnya nah fifty Sik wuh ketiga kaya deh eh turun tak di service ya paling ngetik service ya paling ngetik service ya aku maco ketah ini Oh, bisa gue nandur ceku Oh, ini bener Jadi selisih diameternya kalau yang K97 itu diameternya 1,2,4, 1,2,2 atau 2,2 mm Nah, kalau punya vario dia kalau nggak serah 117 Nah, 117, jadi selisihnya lumayan Nah, jadi kalau kombinasi kipasnya PCX dengan rumah lor-or enek itu lebih cocok Nah, cuma nanti mungkin belajarnya akan kita rubah lagi nih Oke, kita tes Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nah, terima kasih Nah, terima kasih Yang lain kali aja ya Jadi, kali ini sampai sekian aja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bisa jadi referensi untuk yang mau upgrade buli Did that look good? Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati